Welcome to Kansananda Coba Float Jadi hari ini gue mau ke Singapur Ini gue naik bus dulu dari Depok ke Suta Harganya Rp 80.000 naik hibah Ini gue tinggal duduk manis aja Kayak 1,5 jam sampe 2 jam Udah nyampe langsung di Terminal 3 Bandara Suta Hi guys, ini gue tuh lagi di airport Dan blog check ini belum buka-buka Hari ini gue akan naik jet start Untuk pertama kalinya Ini dia ngetemnya di Terminal 3 Terus ini gue lagi nunggu check-in Terus itu gue mau ke dalam Gak bisa self-check-in Padahal gue mau bawa bagasi kabin dulu Sudahlah kita tunggu saja Ntar gue kasih tau gimana-gumana Nunggu check-in gue makan dulu di Marugame Yang Carbonara sama Miss Cope Check-in time proses check-innya smooth sih Ini jet start Ini gue udah di gate nomor 3 Cuma gate-nya jauh banget Ini gue lagi nunggu boarding Dan tadi di migrasi Ditanya ya Karena paspor gue baru Jadi kayak masih kosong gitu Biasanya gue kemana-mana gak pernah ditanya Tapi hari ini Kena ditanya gitu Tadi gue yang ditanya itu Kayak tiket pulang Terus Kok ngapain Terus Ya gitu dah Pokoknya pertanyaan-pertanyaan B aja gitu Cuma kayak mbaknya lagi lelah ya Jadi agak Jutek Oke ini gue udah tinggal nunggu pesawat Boardingnya jam 21.45 Gue akan nyampe di Singapura itu sekitar jam Jam 1 malem gitu Yaudah nanti gue update lagi Ini gue gerabang Mencari angin Pertama kalinya naik Jetstar Melut gue ini lumayan smooth Penerbangannya Gue dapet tiket one way Murah banget Rp380.000 Dan menurut gue ini nyaman banget Flag spesial lumayan lebar Dan ini udah 1.5 jam Langsung nyampe Di Bandara Canggi Oke guys Sekarang gue udah di Bandara Canggi Sendirian banget say Ini kita mau ke Imigrasi dulu Baru kita Ngempel Nggak tau mau ngempel dimana Soalnya kan Bus udah nggak ada nih Ini tuh jam 1 malem ini Bus udah nggak ada Kita lihat aja deh Kita mau ngapain Motoroli Nah kalau kalian ke Singapura Jangan lupa Isi SG Arrival Card Itu ada Aplikasinya Nah sekarang kita akan Ke imigrasi Dan imigrasinya udah Otomatis Automate Immigration Lines Eligible for Banyak Mari kita Coba Anyway karena gue Nggak ada kerjaan Sekarang kita coba ini Ini tadi gue beli 4 dollar 55 sen Nah jestar ini landetnya di Terminal 4 Bandara Canggi Dan sekarang gue pengen Kasih tau kalian Apa aja yang bisa kalian Liat di Terminal 4 ini BTW karena gue dateng udah Tengah malem ya Jadi gue nunggu di bandara Sampai pagi Nah di Terminal 4 ini Kalian boleh kok Nunggu di bandara Sampai pagi Sampai bus udah ada gitu Menurut gue disini Fasilitasnya lumayan lengkap ya guys Tadi tuh ada tempat beli Cemilan kayak minimart gitu Ada taxi stand Terus juga ada tempat Buat beli kartu perdana Ada toko-toko Yang ngejual makanan Dan kayaknya nih Yang satu ini tuh 24 jam ya guys Karena tengah malem Belum tutup Terus Dia juga ada Penitipan bagasi Tapi kayaknya penitipan bagasinya Bukannya pagi Abis itu kayak ada Semacam kliniknya gitu Setelah itu Ada tempat tunggu bus Ada tempat buat isi minum Dan ada Kamar mandi Yang pastinya bersih banget Oke ini toilet Di Terminal 4 ya Tadi tuh gue kaget banget Kirain ini tuh Semua gak ada yang Ada bidet ya gitu Gak ada yang Ada tempat Eh tempat Apa tuh Buat cebok Untung Aja Gue Cek di belakang Ternyata di belakang ada Nih Jadi tuh Dia ternyata banyak Tuh Nah Yang belakang-belakang ini Ada flushnya Ada buat siram Nah Ada bacaan Toilet seat with Bidet Oke guys Ini gue Abis bersih-bersih ya Kita belum tidur Ini gue mau tidur Bukan mau tidur Saya mau istirahat dulu Sebentar Ini masih jam 4 pagi Dan ini gue lagi di toilet Abis cuci muka Skin carean gitu-gitu Sekarang gue mau cari spot Gue tidur dulu 2 jam minimal ya Ini gue juga udah ganti baju Sekarang kita cari spot aja Let's go Sekarang gue mau isi botol Le mineral ini dulu Kita refill disini Di Singapurku Air Mahal banget Jadi kalian ingin bawa botol Nah jadi ini tempat Untuk Pemberhentian busnya ya Nanti gue akan ke terminal 2 dulu Karena gue mandi Di Spok & Hub Nah ini Jadwalnya dia Mulai dari jam 0 Oke Mari kita Istirahat dulu Mudah-dari foto-foto Udah lah Nggak lama gue istirahat Akhirnya ada bus Datang juga Ini gue menuju terminal 2 Untuk ke Spok & Hub Karena gue mau mandi dulu Oke guys Ini gue udah di terminal 2 Cami Airport Dan gue mau ke Hub & Spok ya Cuma itu belum Belum buka Bukanya itu nanti Jam 7 Jadi gue akan nyari spot Buat bobo dulu Di terminal 2 ini Terminal 2 lebih sepi Daripada terminal 4 BTW Oke mari kita cari tempat bobo Let's go Finally gue dapet tempat Buat mencas nih Di terminal 2 Tapi bangkunya Nggak enak banget Buat tidur Sepertinya gue akan tidak tiduri Sampai besok kali ya Karena hari ini gue pengen Full explore gitu loh Besok baru Jerahat Yaudah Mata gue udah merah Jatinya gue tuh pengen mandi Tapi Emang tempat si Hub & Spok ini Gue liat di Google Belum buka Jadi daripada kita kesana Jalan jauh-jauh Terus tiba-tiba nggak ada Yaudah nanti aja Kita jam 7 Kesana sekalian breakfast So sekarang gue mau coba Tidur dulu di kursi yang Sulit ini Ini kursinya begini So nanti gue update lagi Ketika gue udah sampai di Hub & Spok Buat mandi Akhirnya gue menemukan posisi Yang lumayan enak Buat istirahat Beb Oke Sekarang gue ada di Starbucks Di Eternal 2 Sebenernya gue lagi nunggu Si Haken Spok itu buka Sambil gue nyari Tumblr Starbucks Singapura Karena gue belum punya Tapi sekarang Tapi sekarang tumblrnya modelannya begini semua ya Nggak ada yang city Nggak ada yang kayak dulu gitu loh Yang clear Yang warnanya coklat putih gitu Gue kurang suka sama yang modelan kayak gini Karena Nggak ada lagi yang kayak jaman dulu Apa udah diganti kayak gini semua Apa gimana ya Harganya 26 dolar Which means kayak Hampir 300 ribu Oke guys Sekarang gue Abis dari Terminal 2 Tadi disana Lagi jalan kaki mau ke Hub & Spok Dia bukanya jam setengah 8 sih Ini masih terlalu pagi Dan ini literally sepi banget Agak ngeri say Tapi ini Singapura sih Harusnya safe Ini sepanjang jalannya kayak gini Wah panas banget Ini nggak ada angin Berset dah Berset tuh udah berkaya ngep gitu loh Dan gue harus tau Masa mambung gue naik say Ini ada bicycle lockers Bicycle yang pake gerobak juga Keren banget Ini gila sih Ada gymnya coy Gympot namanya tuh Tinggal download appsnya Ini 24 jam Bisa masuk Sih Wow Jadi buat kalian yang Nggak sempat ngegym Mungkin bisa ngegym disini ya say Jadi liburan tetap Ngegym Cool Kata ini 2 menit jalan Jauh bats Kalian harus liat Gue tuh gerah banget Gue kira kayak deket banget gitu Dari Terminal 2 Ternyata jauh Ternyata jauh Ya ini kalo digugle kan 2 menit 4 menit walking ya Tapi kayak ini Dalam speed gue ya Lebih dari 4 menit sih Dan ini liat tuh Gerah poh Karena nggak ada angin astaga Dan sepi banget Yaudah Yaudah nanti gue Masih tau lagi Gerah banget guys Oke Ini dia tempatnya Hap and Spook Cuma ya say Belum buka nih Masih Balem Jadi kita nunggu dulu deh Nanti buka Hap and Spook Yang gue liat kan di 50-50 tuh 3 dolar mandi Tapi ini gue beli Eh beli Gue beli tiket tadi Harganya sekarang 5 dolar ya guys Jadi kalo kalian mau mandi disini Harganya 5 dolar sekarang Sekarang gue mau mandi dulu Nanti gue kasih tunjuk kalian Tempat mandinya yang ada di situ Nah kalo kalian nggak bawa anduk Atau nggak bawa perintahan mandi Kalian bisa beli aja Di vending machine ini Buat masuknya Kalian tinggal tapin aja Tiket yang dikasih sama mbaknya Jangan terlalu deket ke mesinnya Nah ini dia bentukan dari Hap and Spook Tempat mandinya Menurut gue ini bener-bener nyaman Super duper bersih Terus toiletnya juga banyak Tempat mandinya juga banyak Untuk ukuran kamar mandi umum Ini bener-bener nyaman banget Dan super bersih Jadi kalo kalian mau mandi dulu Sebelum ke hotel Bisa banget mandi disini Nah lanjut setelah mandi Gue bikin konten ala-ala dulu Di depan Hap and Spook Habis itu gue langsung jalan Ke arah Terminal 2 lagi Untuk catch bus Ke Jewel dan Terminal 1 Disana gue mau makan Di kantin karyawan Habis itu ke Jewel Oke guys sekarang gue udah ada Di kantin karyawan Di Changi Airport Yang Terminal 1 Jadi tuh ini ada di arrival Jadi tuh pas di arrival Kalian tinggal ikutin aja Sain ke coach Terus waktu itu Keluar langsung belakuin Ada namanya Orchis Food Course gitu Disini so far oke Murah-murah kayak 4 dollar 5 dollar 7 dollar Jangan dibandingin sama Indonesia ya Jadi gue beli nasi campur gitu Nasi ayam Jadi gitu Nasi sambal goreng lah Di baratnya Tapi gue nambah ini Itu harganya 10 dollar Tadinya banyak banget Jadi 10 dollar Kalau di kursi rupiah Jadi 110 ribu Gue makan Sekali makan Cuma kok kalian makannya dikit sih Kayaknya 4 dollar 5 dollaran Disini masih dapet Di situ Yaudah sekarang gue makan dulu Pepe-pepe disini Kalau kalian mau cari yang halal Kalian cari aja tray yang warnanya Nosca Kalau tray yang warna itu Makanya dia enggak Jadi udah sekarang gue makan dulu Guys sekarang gue udah di show Jadi dari kantin di terminal 1 tadi Gue tinggal jalan kaki ke Jewel ini Ini bener-bener rame banget ya guys Disini karena ini bener-bener Tourist attraction Yang ada di Changi Airport Yang super duper terkenal Disini kalian bisa foto-foto Duduk-duduk Menikmati air terjun Yang sangat fenomenal ini Dan ini tuh letaknya nyatu Dalam mall gitu Jadi kalian bisa langsung Shopping Abis foto-foto disini Disini gue spend time Lumayan lama Karena di luar tuh juga hujan deres banget Jadi sambil nunggu hujan Gue enjoy aja disini Sambil shopping Oke guys sekarang gue udah di Jewel Tadi ini tuh satu area yang sama Terminal 1 Jadi tadi dari pas gue makan Langsung aja ke arah Jewel Ini Masihnya disini Kalian juga bisa naik sky train Kalau kalian mau coba Disini enak sih adem Terus Yaudah ini turist attraction aja gitu loh Kayak lo bisa foto-foto disini Dengan Juruk rakyat lain Ini kalau malam lebih bagus ya Karena setau gue kalau malam itu ada langsung-langsungnya Terus sekarang gue udah selesai nih Main-main di Jewel Jadi gue mau ke hotel dulu Semoga udah gak hujan Karena dari tadi hujan ya sky Abis itu baru kita jalan-jalan main Nanti gue update lagi Oke guys sekarang gue lagi di Di panggung bus Di Changi Ini gue mau menuju hotel pake bus Cuma gue kayak masih bingung gitu Mau pake bus yang mana Karena opsinya banyak banget Sebenernya Kalau lo pinter sih gak akan bingung Karena gue kokan aja Jadi gue bingung Ini opsinya banyak banget Jadi gue kayak tinggi Itu mau pilih yang mana Gue akan menuju di Soko 36 ini Mari sama-sama kita berdoa Semoga Lancar dan tidak nyasa Karena gue kalau hotel Yaudah nanti gue update lagi ya Ini namanya Changi Pente 41 41 gitu lah ya Gue akan naik bus dari sini Ke hotel Di daerah Gail Nanti gue update lagi Gila sih menurut gue Kalaupun kalian first timer Ke Singapura Terus mau naik bus Itu tuh gak akan nyasar sih menurut gue Karena di setiap pemberhentiannya aja Itu udah ada nomor-nomornya gitu Jadi kita tinggal tunggu sesuai Di nomor-nomor busnya Dan Lokasi-lokasinya Terus juga tujuannya juga lengkap disitu Oke karena gue ini sibuk ngegalau Dan gue tuh sebenernya capek banget Dan ngantuk Akhirnya gue ketiduran di bus Dan gue gak tau kebawa kemana Dan akhirnya Yaudah nyasar Kelanjutannya di next video ya Bye